Ini sebenarnya ini dari awal aja sih Sebenarnya kalau kita mau kilas balik sama Siklusnya secara umum Terus sama kayak audit-auditnya itu mungkin agak pusing ya Ini juga udah mau akhir banget Jadi gak apa-apa Kita langsung terjun praktiknya aja Soalnya nanti kan toh di was nanti itu bakalan Di was itu kayak udah langsung dikasih prosedurnya aja Kayak kita harus ngapain, kita harus ngapain Kita gak harus nerawang-nerawang lagi lah gitu Nah sebenarnya kan kalau dilihat dari sini Ini mungkin dibilang gampang Sedang sih istilahnya Tapi gak apa-apa Nah disini kita ingat ya Kalau dalam proses audit itu ada Ya mungkin tahapnya ada beberapa sih Tapi yang paling sederhananya untuk fokus kita itu adalah Tentang pertama itu Ini apa Explorasi tabel dulu ya Di file ini kita dihadapkan dengan tabel apa aja Nah disini kita punya tabel-tabel ada LPB, PO Ini ada rinciannya Terus ada tabel supplier Ini sebenarnya ini coret-coretan aja sih Nah yang penting sini aja Terus berikutnya adalah Sapter harga jual Ini aku langsung ke edp10 ya Karena kalau di edp10 itu kan harga barangnya beda-beda per supplier Jadi akan sedikit lebih menantang ya Gak apa-apa Oke ini kemungkinan besar gak akan dipakai ya Gak apa-apa jatuh saja langsung Oke Nah setelah explorasi nanti kita kayak Cek masalah lah Di tabel ini sebenarnya ada masalah-masalah penting gak sih Yang menyebabkan Nanti hasil laporan yang diolah itu Tidak sesuai seharusnya Kita harus cek dulu Bisa vertikasi Mungkin kayak ada duplikat atau ada error atau ada apapun Nanti kita harus periksa Terus Validasi sama ini sih Apa Kita Koreksi lah gitu misalnya Nah Jadi tadi kan kita udah eksplorasi disini ya Kan kita tahu kalau misalnya Di Siklus penjualan itu kan Awalnya Siklus penjualan Pembeliannya Pembelian itu kan awalnya semua dari Ini ya Si Si orang gudang itu kayak Beri permintaan barang Itu ada Dari purchase requisition Terus Di proses Lalu minta pesanan ke supplier Bakal jadi PO Nah Nah dari PO ini Si supplier bakal Memproses Selalu barangnya Barang diterima Bakal jadi LPG Lalu berikutnya Kita akan Kita Simpelnya Begitu Berarti kan Apa Ini ya Berarti untuk Untuk LPG Apa Harus ada PO dulu sebelum ada LPG Harus ada LPG dulu sebelum ada Invoice Ini karena Invoice yang gak masuk Yaudah lah Kita Gak usah Fokus aja Kita fokus ke 2 ini aja Karena yang diminta Tablenya hanya 2 Nah Kita masuk ke Permintaan pertama Itu adalah Master register PO Master register PO Disini Kita Ada yang Kurang Nah Kurangnya tuh Disini adalah Total rupiahnya tuh Kita gak dikasih tau Berapa Berapa Besarlah itu ya Istilahnya Nah Cara taunya gimana Total rupiah ini kan Berasal dari Rincian ya Nah Rincian ini Dia cuma ngasih Produk Sama Kuantitas Kan kita kenal Kalau misalnya Total rupiah itu kan Berasal dari Yaudah Kuantitas masing-masing Dikali harga barangnya kan Tapi kan harga barangnya itu Beda-beda Per Supplier kan Nah Makanya Di Kasus ini Kita harus nambahin Satu kolom Yaitu Adalah Ini ya Harga Satuan Nah Terus Nah Apalagi yang kurang Yang kurang adalah Ini Oke Kita butuh Tambahin sedikit Kalau misalnya Di Aduk Disini aja Disini itu Kita akan buat Nama Supplier Karena Disini Di Rejector sendiri Gak ada Malah di Master registernya Yang ada Oke Gak apa-apa Terus Caranya Berarti kan Kita Pakai Filocot biasa Untuk Ini Masing-masing Punya Megang satu Kode unik Yaitu Nomor TO Disini juga Punya nomor TO Berarti nanti Referensi Filocot ini Adalah Di Kolom B Sama CN Nah Makanya Nanti pas Disupair itu Yaudah Kita Tuliskan aja Disini Ini ya Lokopnya kan Si nomor PO Terus Tabela kan Di kolom Biamacini ya Karena Di kolom Paling kirinya Itu adalah Si PO Sebagai Tujuan Oke Ini di Nah Tadi kolomnya Kalau kita lihat disini Itu kan Ini kolom pertama Ini kolom kedua ya Ini berarti Dua Times Oke Ini sebenarnya Agak ngulang-ngulang Materi sebelum UTS Jadi Harusnya Udah lancar Harusnya ya Nah Oke Supplier udah Produk udah Kuantitas udah Harga satuan Nah Harga satuan Dipengaruhi oleh Apa aja Oleh si Produk itu sendiri Sama sih Kode supplier itu sendiri Nah makanya Kita Dihadapkan dengan Dua kali Lookup ya Lookup yang Horizontal Sama yang Vertikal Nah jadi sebenarnya Ada dua Cara Bisa pakai Double lookup Atau bisa juga Pakai Index match Nah yang Mungkin Agak menarik itu Di Indexnya Karena mungkin Menurut Menurutku sih Lebih enak Gitu sih Nah Sebelum Melakukan Indexnya Kita harus Mesti in Ini Di Semua produk ini Namanya Semua Apa ya Sesuai lah Kalau cuma beda Huruf besar Huruf kecil Gak masalah ya Nah Mungkin untuk Apa ya Membuat Kita agak nyaman Dalam Nulis rumusnya Gak apa-apa Kita Kita namain Ini Ini namanya List supplier Terus Yang satu lagi Itu List barang Gitu ya Ini Nama Gak keramat Gak apa-apa Kalau mau pendek Asal Nanti Yang namain Nanti kan kerja Harus bareng Jadi Kalau penaman Harus jelas Ini ada list supplier Disini ada list barang Disini ada List harga ya Sebenarnya bukan list sih Array Tapi gak apa-apa lah List aja Oke Kita udah dapet Nah Kita masuk ke Match Nah Match disini Eh Index Index ya Nah Mungkin kalau misalnya Menurutkan Agak asing itu Misalkan gini Dari Tablet ini dulu ya Gue pindahin Ke suatu tempat Nah Kan seperti ini Jadi Index itu Dalam satu Array Ini kan Array ya Terdiri dari Baris dan Kolom ini Dia kan punya Angka relatif Masing-masing Angka relatif Barisnya disini kan Satu Dua Dan seterusnya Sampai bawah Begitupun ini Satu Dua Dan seterusnya Sampai bawah Gitu kan ya Nah Kita lihat Seperti itu Berarti kan Gini Coba Kalau misalnya Kita mau Narka-narka ya Baris 5 Kolom 3 Nah baris 5 Kolom 3 itu kan 3,1,9 Nah karena Gampangnya gitu ya Terus Misalkan ini tadi Baris 5 Kolom 3 ya Terus Berikutnya Aku mau Baris 12 Kolom 2 ya Oke Berarti 12 kolom 2 kan disini ya Ingat Susunannya Baris dulu Baru kolom ya Slide Ini jadi Orangnya Kira-kira dikit aja Nah Sebentar Nanti disini Baris 5 Kolom 3 itu kan Dapatnya ini ya Harusnya 3,2,19 Harus yang Menjaga 1,2 Itu dapatnya ini Nah kita coba Pakai Index Index itu Autocorect Oke Nah arraynya itu kan Semua ini ya Dari sini sampai sini Jadi Header Kolom sama header Barisnya Tidak disertakan Cukup ini aja Nah misalkan Rownya tadi 5 ya Row 5 Kolom 3 Gampangnya sih gitu Kalau Index ya Flag Nah nanti dapatnya Segitu Sama ntar Nah kolom yang 1 lagi Ya harusnya sih sama Misalnya ganti Jadi Baris 12 Kolom 2 Ini kayak double look up Pertama look up Baris Pertama 12 Oh 12 dulu Turun Kesini kan Ini look up baris Terus look up kolomnya 2 Baris 12 Kolom 2 Oke Nah Terus ini kan Index ya Index itu kan Menghasilkan satu nilai Nah yang berikutnya adalah Match Match itu Si Apa Kita mau tau Dia tuh ada di Suatu baris Suatu baris Index berapa Atau di kolom keberapa Misalkan disini Aku mau Tau Misalkan sini baris ya Baris berapa Yang punya Yang punya 3219 Oke lah Kita terkat dulu sini Berapa Misalkan Oh ya Oke Maksudkan disini Image Kita mau cari tau 3219 Dimana Tadi kan kita Nerkai disini ya M3 Gitu Nah Dia akan menghasilkan Di baris berapa Atau di kolom berapa Atau di kolom berapa lagi Berarti nanti disini Hasilnya bakal 5 Nanti kayak gitu Nah Ini Kalau misalnya kita Itu buat nyari baris Kayak gitu ya Kalau mencari kolom Bisa juga sih Nah Biar cepat Oke kita balik kesini ya Tadi kan kita udah Ngasih nama ya Ke setiap Ini Kita tadi udah Namain Ini sebagai List supplier Di sini Sebagai List barang Terus disini List harga ya Nah Berarti kan ini Sama dong Kayak tadi Kita punya array Kita punya Kedudukan baris Kita punya Kedudukan kolom Begitu pun juga ini ya Punya baris juga Punya kolom juga Gitu ya Gak harus Berdempetan Tapi Setengahnya Cukup lah Oke Jadi kita bisa Ambil Generalisasinya Di arga satuan itu Kita masuk ke Index ya Nah Oke Index Kalau ambil Bantuan Gak apa-apa Kita ambil Yang Ini dia Yang atas Karena ini kan modelnya Area Nah Area kita Tadi kan Apa Di sarga ya Sarga Tadi udah dikasih Nah Untuk Ah Gini dulu deh Biar gak terlalu Pusing Oke Gak apa-apa deh Gini dulu deh Gini Gini Oke Nah 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 Untuk Baris keberapanya Kan kita gak tau Makanya kita Tadi Kita Kita tumpuk aja Jadi bakal Pake match Gitu ya Nah mungkin Kalau misalnya Teman-teman inget Match itu kan Mungkin kayak Vlookup Nah Vlookup itu kayak Gimana sih Vlookup Vlookup Valuenya dulu kan Vlookup Valuenya untuk si Baris tadi kan Kalau kita lihat di sini itu Kode supplier ya Nah jadi Pas kita taruh sini yaudah Vlookupnya kode supplier dulu Gak apa-apa Nah terus Argumen berikutnya kan Ini ya Apa Lookupnya gitu Kata emoji Lookup Gak ada di supplier Terus Untuk kasih reksak 0 Oke Nah Langkah ini sama Kayak Color Kode Kopi aja Kita pastikan Ini Tadi kan B Terus ini C Yang C Ini kan Ini ya Kolom produk ini Tapi ini bukan List supplier Ganti List Barang Oke Kalau misalnya Sudah Sudah Dapat hasilnya Dia akan Mengarah Ke Baris keberapa Dapatnya 12 Kolom keberapa Dapatnya 1 Inilah Harga satuannya Oke Kita langsung Okekan aja Disini kita Blok Kita autofill Udah Dapat Nah inilah harga Barang Per masing-masing Produk Dan per masing-masing Supplier gitu ya Jadi indexnya 2 kali Ya untuk Subtotal Gampang aja Jadi ya Tinggal Kalikan aja Kan disini Habitkan aja Jadinya Oke Tarik sampai bawah Disini Nah jadi Kita udah dapet Subtotal Jadi bisa dong Kita dapet Total rupiah Nah total rupiah Ini kan Berdasarkan Klasifikasinya Itu apa Berdasarkan PO ya Makanya Kita butuh Sum if Kita butuh Sum if Disini Nah Pengecek kriterianya Kan Si PO ya Si PO Oke Terus Kriterianya Itu kan Si Nomor PO nya Per masing-masing PO ya Terus Range nya itu Ya udah Range nya Apa yang mau dijumlah kan Subtotal nya ini Oke Tutup Nah Dapet nilai Total rupiah Masing-masing Ini yang satu Udah kejawab ya Oke Terus Apa lagi Nah Selesai ke PO Ini Sebenarnya Aku anggap Udah Gak ada yang salah Sama datanya Nah terus Mungkin Aku Bakal Masuk ke Apa main ke LPB nya Nah PO yang belum ada LPB nya Sebenarnya buat Buat ngecek itu kan Bisa aja ya Masa ya LPB duluan Tapi PO nya belum Jadi gak Misalnya Atau Kebalikannya Bisa aja Oke PO yang belum ada LPB nya Jadi Pas kita cek disini Yaudah Sama Kayak seperti tadi Kita main vlog Atau aja Vlog apa Dari Nomor PO Yang ada di master register Ini Dibandingkan dengan Nomor purchase order Yang ada disini ya Mungkin Agak panjang Jadinya Aku Kasih langsung Wall truck nya Di Ini ya Yang bentuk yang udah jadinya Nah yang belum ada LPB nya disini Yaudah Berarti kan kita cuman Ngujinya itu Ini kan PO yang belum ada LPB nya Berarti kita Ngujinya di PO dong Oke disini Aku mau ujian di Master register Caranya tinggal Sebenernya Vlokat biasa Jadi kayak cuman Ngecek PO ini Di LPB itu Ada atau enggak Gitu ya Ini kan Apa Di LPB ini kan Menyimpan PO gitu Ini caranya tinggal Vlokat biasa kan Ini mungkin Rungusnya Agak ribet Dikit Tapi Sebenernya Enggak penting Penting banget Intinya Intinya Segini Hapus Hapus Intinya gitu lah Intinya tuh kayak gini doang Cuma tadi aja Tidak Direput-reputin Jadi kan Referensinya kan Tadi disini Referensinya kan disini ya Lokapnya Per Masing-masing baris Are nya Are nya Aku ngambil disini Di kolom B ini Apa Semua PO-PO Yang disini ya PO di kolom LPB 1 0 ya Kalau enggak ada ya NA gitu kan Kan disini Oke Eh Salah Oke Baru tahu Salah Nah Ini Sudah Ternyata Ada beberapa yang NA Nah Cara nyari yang NA Ya Gampang aja Tinggal di filter Terus Di cek Mana yang NA gitu ya Paling bawah Dia ada NA Sendirian Yang sini ada Beberapa Yang Oh yang belum ada BD-nya Nah Untuk berikutnya Itu Yang udah Namun kuantitasnya Enggak sama Nah Kita punya LPB awal Nah Tapi Masalahnya disini Kita gak bisa jamin Kalau Ini tuh Bebas kesalahan Nah Cara Tahunya Bebas Kebunan atau enggak Itu dari mana Kita Menggunakan Uji duplikasi Ya Sebenarnya Akan fokus Di Pertemuan Berapa sih Pertemuan 13 lah Itu Nah Tapi Sederhananya Itu Apakah Iya Nomor LPB Ada yang duplikat Nah Gitu ya Nah Cara Jari duplikatnya Gampang ya Kita Sebenarnya Tinggal Blok yang ini Di sini kita punya Conditional formatting Di sini Nah Tunggu gak mau gak klik sih Bentar Ini 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 Kenapa Ini 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 Kita Ke Ini ya Ada duplikat nilai Di sini Duplikat Nah Untuk Segala sesuatu yang duplikat Kita tinggal Sudah Sorot aja Ini Itu kan Nah Ini Sebenarnya Aku udah Nggak ngasih kuncinya Ini Ternyata ada beberapa Yang Duplikat Di sini Jadi Nanti Kita harus Ini kan Kebetulan Duplikat Itu kan Sama persis Ini kan 140 140 Ini Apa Produknya sama PO nya sama Tanggalnya juga sama Ini Tulang 2 kali Ini tulang 3 kali 2 3 Jadi Nanti Yang harus kita lakukan itu Adalah Ya udah Kita Ngapus Pokoknya Sampai sisa 1 Misalkan ini Serus 1 Ini ada 2 Nah Kalau kita bisa Lihat di sini kan Kita filter ya Filter warna Ini Oke Nah Dapatnya sama Nah Nanti Nanti Kolom ini 2 kolom ini 1 kolom 2 Kolom Baris Ini 1 baris 2 baris 1 baris 2 baris Ini Nanti kita Kita Delete aja Sisi benarnya Seperti itulah Hapus baris Terus ini 2 Hapus Terus ini E Terus Yang 2 16 Hapus Yang 278 Juga Hapus Nah Baru kita Bisa bilang Ini Sudah 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 Bebas Dik Dik Apa Untuk kesalahan Untuk kesalahan Tongganya Nanti Kita masuk ke Pengujian berikutnya Itu tentang Ini ya PO sudah ada Sudah ada Namun Kuantitasnya Nggak sama Nah baru kita Masuk Ini Sebenarnya ada Ada 3 metode Tapi Familiarnya Cukup pakai Yang Sum If Soalnya Sum If Pivot Table Ini Mungkin agak Kompleks Nanti Temen Boleh Boleh Lihat Nanti Setelah File Di sini Kan Kita Bakal Ngesump If Tapi Masalahnya Itu Adalah Ini Kita Ngesump If Tapi kan Ngesump If itu kan Kita Tahun Syarat Yang Dijumlah Apa Syarat Kategorinya Kan Cuma Satu Misalkan Kita Mau Ngejumlah Misalkan Yang Tadi Dari Master Regis R.P.O. Ini Lepas Dulu Ini kan Sum If Nah Sum If Itu kan Jumlah Dari Subtotal Tapi Klasifikasinya Cuma Satu Cuma Nomor PO Nah Gimana Kalau Lebih Dari Satu Sebenarnya Untuk Mengakomodasinya Bisa Tiga Sekaligus Tapi Aku Fokusnya Sama If Karena Mungkin Bakal Lebih familiar Jadi Cara Sederhananya Itu Yaudah Kita Buat Kategori Baru Nah Disini Aku Buat Di Dijumlah Nah Kan Kategorinya Tadi Itu Adalah Ini Ya Kan Nomor PO Itu Sendiri Sama Nama Produk PO Terus Sama Jadi Nah Gimana Caranya Biar Misalkan Ini ada Kategori Satu Disini Ada Kategori Dua Disini Ada A Ada B B Terus Disini Ada Satu Dua Tiga Empat Oh Oh A B A C A A B B A Apapun Dan Ini Sama Semua Nah Ini kan Dua Kategori Nah Berarti kan Kita Harus Berharapnya Kita Bakal Klasifikasi Mereka itu Menjadi 12 kategori Yang berbeda Nah Cara Menggabungkan Dua Klasifikasi Itu Secara Sederhana Yaudah Tinggal Gabungkan Gabungkan Itu Maksudnya Ini kan Ada Ada A Ada 1 Terus Harapannya Kategori Gabungannya Bakal Jadi A1 Nah Caranya Itu adalah Dengan Combine String Combine String Itu Pakai Dan Dan Itu Seperti Tinggal Dan Aja Langsung Jadi Kalau Misalnya Kategorinya Banyak Dan Itu Bakal Banyak Banget A1 A2 A3 A4 Jadi Kita Bakal Dapat 12 Kategori Cara Sekarigus Nah Untuk Menjawab Kasus Ini Juga Sama Berarti Kan Klasifikasi Pertamanya PO Klasifikasi Keduanya Gabung Jadi Waktu Disini Yaudah Disini Aku Gabungin Nomor PO Sama Produk Disini Nah Makanya Waktu Lagi Melakukan Subtive Disini Subtive Itu Adalah Kriterianya Kan Yang Tadi Kan Yang Di kolom J Ini Kolom J Itu Aku Isi Dengan Ini Apa Klasifikasi Gabungan Mereka Gabungan Keduanya Nah Jadi Ngeceknya Itu Bakal 2 Nah Iya Benar Ngeceknya Bakal 2 Jadi Ngeceknya Yaudah Ngecek 1 Ngecek 2 Jadi Kalau Kebawah Kebawah Ini Ngecek 1 Ngecek 2 Penghubungnya Tetap Sama Pake Done Ini Yang tadi Ini kan Yang Gabungan Siarata Kan Juga Gabungan Terus Total Jumlahnya Sesuai DPO Di kolom C Ini Kuantitas Pisanan Sekarang Ini Bisa Soal Ini Nah Ini Juga Dapet Jangan Lupa Karena kita Ngeretnya Bakal Ke kanan Juga Jadi Bisennya Absolute Ini Kalau Yang D5 Ini Kan Absolute Hanya Kolom Baris Nanti Bakal Turun Kalau Ini Kalau Ke kanan Baris Tetap Begitu Kita Seret Ini Kita Jerak Bawah Nah Hasil Bakal Begitu Nanti Akan Kelihatan Beberapa Yang Beda Cara Cara Beda Ini Itu Kita Akan Masuk Ke Conditional Format Ini Aku Apis Oke Baik Nah Daripada Kita Istilahnya Nyampah D-entry Baru Mendingan Pake Conditional Format Mungkin Lebih Mencolok Kita Jadi Mata Oke Karena Ini Rumusnya Relatif Ini Aku Block Dulu Ini Block Dulu Biar Domain Carat Ya kan Oke Kita Mau ngecek Apa yang ada Disini Masuk Sini Masuk Masuk Kita Pake Rumus Sendiri Nah Rumus Sendirinya Itu Sederhananya Kan Ini Apa Yang disini Sama Dengan Disini Ya Tapi kan Ini Rumusnya Mungkin Aneh Ya Karena Apakah Ia Hanya Mengecek Kolom Sel I5 Sama D5 Secara Absolut Nggak Karena Nanti Kita Akan Bergerak Secara Kolom Bergerak Secara Baris Berarti Nanti Ini Kolom Mood Absolut Nya Kita Hilangkan Aja Dengan Salah Nah Baru Disini Kita Ganti Kalau Misalnya Begini Kita Ganti Warna Merah Oh Bukan Sama Dengan Tapi Berbeda Kalau Misalnya Sama Berarti Nanti Bakal Banyak Yang Kena Merah Ini Mana Si D5 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 D6 D5 D6 D6 D8 D6 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 D8 D6 D7 D7 D8 D7 kalau misalnya ini sama ini berbeda maka ditandai merah dia akan bergerak ke kanan juga bergerak ke bawah aturannya ini ke sini beda langsung merah, ini ke sini beda juga langsung merah dan seterusnya nanti bakal didapat seperti ini tapi fokusnya sih di ini sih pas kita melakukan sum even ini ini penting sum if atau con if atau apapun untuk kriteria yang lebih dari satu, sebenarnya bisa pakai if cuma ini bakal panjang sebenarnya intinya sama nanti bisa di belajar untuk pivot juga oke untuk yang dua ini tiga udah, total pesanan aku rekomendasi pakai pivot aja sih jadi nah total pesanan itu sederhananya kan bisa pakai pivot, bisa pakai sum if terakhir terserah aku fokus ke sum if aja karena pivot mungkin teman-teman semua udah pada mengelasai supply, kan tadi per supplier yaudah per supplier total kilo kita tinggal sum if aja kan dari ini si range-an ini ya ini kan punya subtotal punya quantity nah untuk quantity-nya kita pakai ini buat sum range ya mana sih ini kan ini sum if-nya itu adalah yaudah sum if-nya per pelanggan aja biasa anyway terlalu susah ya sum if per pelanggan terus ini juga per bulan per bulan ini nah untuk yang per bulan kasusnya mungkin agak ini sih agak unik karena kan kita punya tanggal kita punya tanggal ini berdasarkan ini ya yang ada di tanggal di master register kita kita lock up-in aja sih ya sederhana lah kita lock up-in oke nah untuk bulan karena apa biar kompak itu seperti tiap bulannya jadinya semua tanggalnya aku jadikan satu semua tanggalnya aku jadikan satu ini cuma formatnya jadi aku ganti formatnya jadi ganti ya jadi seperti ini biar gak terlalu biar gak terlalu gak ada tanggal satu diapu saja tanggal satunya nah disini yaudah kalau misalnya disini tanggal 17 gimana caranya biar jadi satu berarti 17 dikurang tanggal itu sendiri jadi 0 tambahin 1 gitu ya jadi H5 itu tanggalnya dikurang day day itu kan tanggalnya si tanggal 17 ini ditambah 1 udah gitu aja ini kan dia bakal menghasilkan generalisasi gitu ya oke ini udah dapet udah dapet ini tinggal tinggal di sum if secara biasa ya ini langsung dapet nah lalu per produk nah ini masih sama sum if biasa lah jadi gak usah heran juga ini sum if ininya kan kolom B itu produknya produk yang ada disini terus referensinya disini apa referensi kuriterinya ini terus yang buat dasar perhitungannya itu kolom C kolom C kan tadi quantity sementara yang satunya ini kolom F itu adalah subtotal ya oke berangkat dari situ terus 1 2 3 4 pesanan per bulan pesanan per bulan tadi udah nah yang dicatat lebih dari 1 kali ini udah sekali just karena kan tadi kita harus mastiin datanya datanya bener lah ya nah untuk yang barangnya udah dikerima berarti kan kita harus rekonstruksi lagi kan karena ini struktur tabelnya beda jadi kita harus penyesuaian aja lah itulah nah sebenarnya ini mungkin aduh maaf ini agak repot intinya kita punya kuantitas barang dikali ini kan apa harga per barang ya harga harga per supplier harga jenis barang lah gitu ini oke mungkin agak repot arenya kan tadi ini ya silis harga ini terus untuk yang ini tuh yang baris pakai pake image yang satu lagi juga pake image ya image ini kan tadi per kita mau nyari supplier kan ini sebenarnya double look up sih gimana ya oh ini ini ada supplier disini aku taro supplier jadi apa kayak di index image sebelumnya tuh yang disini DTW kalau keapus kan oke ini dilukat ini dilukat terus nah ini pokoknya ini ini tuh daftar harga lah pokoknya ini ini harga ini kuantitas ini kan tadi rownya itu kan supplier ya suppliernya pake image ini supplier ini daftar supplier biasa oke terus yang ini adalah jenis barangnya tapi aku mau ngilangin kurung RP nya ini sebenarnya teknis doang sih biar bisa dibuat lebih mudah lah gitu oke dapet dapet semua total rupiah dapet tarik semua di bawah ini pengurut ok biasa nah kita bakal dapet hasil laporan yang serupa kita pake ini aja ini yang atas nih untuk referensi tambahan sih karena yang benar-benar ini tuh cuma yang ini nah sama ya karena ini gak terlalu susah jadinya ini kan ada dia ada di ini ya disini apa kita cukup urus yang total kilo per per apa nih supplier ya total kilo per supplier gak pake sampis biasa taro langsung ketemu rupiahnya juga sama kita pake yang disini dan pake yang ini ya total rupiah di kolom poin oke secara umum sama ini sini son dapet per bulan caranya masih sama kayak tadi yang pake apa tanggal masih ya tanggal dikerima barang dikurang harinya eh harinya tanggal tanggalnya terus ditambah satu ini menghasilkan satu januari satu januari satu mares dan seterusnya itu untuk kategori sampis ya sama sampis nah p ini itu kan tadi ya itu kan ini oke bulan bulannya aja terus apa kriterinya ini terus hitungannya ada di kolom p kolom itu kan tadi ini ya total kilo terus yang disini kan kolom o ya kolom o ini adalah total rupiah ini ada total kilo total rupiah tinggal taruh aja jadi auto fill dapat hasil seperti ini ini untuk pivot ini lebih instant nah untuk per produk masih sama jadi ya cukup konstruksi ini aja secara gampang stopnya lupa produk terus total fill lupanya sama oh karena struktur tabela beda ini kan kalau kita lihat dari sini ini kan udah udah jagung ini udah per masing-masing barang kan jadi gak usah pakai samit lagi tinggal sam biasa kalau misalnya mau total jagung ini tinggal tarik sampai bawah terus sama jenis-jenis barang lain juga tarik sampai bawah ya kan gitu terus ini juga total rupiah ini juga tarik sampai bawah misalkan ini ya total kilo dari jagung yaudah aku cuma ngejumlahin apa yang ada di kolom D kolom D disini aku cuma di bawahin disini kan karena katanya cuma jumlah kilo jumlah kilo barang kan ini dong jadi jadi gak melulu sum if gak melulu pivot jadinya gampang untuk kasusnya oke ini mungkin kalau yang pivot teman-teman boleh explore percaya mandiri di Excel yang aku kasih nanti nah sebenarnya sih kuncinya disini itu adalah apa ini rajin apa bukan rajin istilahnya lincah lah lincah dalam lincah lookup lincah sum if lincah pokoknya tuh yaudah cuman bikin rumus sama apa nata tabelnya lah gak terlalu ribet sih cuma mungkin ribetnya tuh kalau rumusnya belum banyak dikuasai misalnya disini kalau misalnya nanti urusan sama dua kriteria nanti kayak tadi ini misalnya sum if ya nah sum if-nya disini adalah ini aku pakai kriteria gabungan kriteria gabungan disini eh yang pesanan yang pesanan lebih cocok nah ini ini pakai kriteria gabungan A01 jagung caranya sama kayak tadi ini pakai dan ini kan dan R9 S8 ini ini dan ini A01 jagung itu ada berapa dijumpahin kan ini kan referensinya juga dari sini ini kan supplier terus jenis barang kan nah ini tinggal tambahin begitu pun nanti ini juga nih yang apa per bulan nanti disini bawah ini ya terus sum if juga pakai ini bulan ini bulan terus disini juga jenis barang makanya makanya disini dibuat kolom baru ini pakai dan gitu pokoknya kayak untuk yang lebih dari satu kategori sih sebenarnya mau pakai sum if juga gak apa-apa tapi berhubung untuk satu edit ini aja kayak udah banyak aku bisa serahin ke teman-teman ya kalau percaya untuk berikutnya nah sebenarnya sih pendek sih gak terlalu susah sih menurutku misalkan oke kita lanjut ke simulasi sejajar simulasi sejajar ini sebenarnya cuman ngebasa kayak pendek sih puji duplikasi itu juga duplikasinya kita akan diminta kenal sama banyak kasus kasus duplikasi sih aku gak tau kalau misalnya ini bakal intens banget di uas atau gimana tapi mungkin ini harus hati-hati juga oke gak apa-apa kalau misalnya kita mau lihat-lihat jadi ya intinya duplikasi kan bisa kita yang namanya data gak tentu 100% bersih dalam artian itu data tuh ada aja salahnya ada aja salahnya ada aja salah ketiknya misalkan yang disini salah format disini 123 strip 123 spasi itu apapun bisa terjadi jadi kita juga harus jeli kalau misalnya ada masalah seperti ini tapi intinya kalau bicar duplikasi itu kita langsung menunggu ya mana ya di latihan berapa sih waktu itu oke lihat saya bukan yang ini misalkan kalau misalnya mau uji duplikasi itu kuncinya kita pakai fungsi gabungan misalkan kita mau ngecek ada duplikasi ada duplikasi misalkan nomor invoice digabung sama nomor depot gitu ya like ini auto fill sampai bawah terus kita buat nyari tahu jimbalnya tinggal font biasa tampangnya sih gitu range nya ini mana sih oh harus bikin disini terus kriterionya yaitu si dia sendiri nah kalau semuanya hasilnya satu hasilnya itu adalah semuanya unik tapi enggak lutut kemungkinan kalau apa ya istilahnya itu salah format misalkan ini di F02 007 ini mungkin enggak wajar karena kok yang lain itu ada temen-temennya kok ini kosong ternyata disini tuh disini tuh salah input orang disini apa nomor DO kok disini tanggal gitu kan oke nah sebenarnya itu nanti bakal ada banyak banget jenis-jenis kesalahan tapi ini salah satunya jadi aku membuat yang belum banyak dalam yang kasus tapi intinya seperti itu jadi enggak cuma mencocokkan dua ini tapi bisa juga nanti kayak mencocokkan tiga mencocokkan empat mencocokkan lima itu apa ya harus improvisasi lah oke ini nanti kembali nah sekarang kita berangkat ke RST RST itu kan namanya relatif size factor ya karena kalau kita bicara di pertemuan 9 yang waktu itu ya tentang sampling itu kan juga istilahnya gak adil kalau kita cuman fokus meriksa yang nyalai saldonya tinggi sementara kan per tiap per tiap customer ini dia punya perilakunya masing-masing kan perilaku dia transakunya langsung gede tiba-tiba kan bisa aja gitu misalkan gitu kalau kita scatter plot ini angka ini scatter plot angka-angka ini nah hasilnya kan dia bakal ini ya apakah kita kayak hanya fokus meriksa yang ini ini aja ini apakah kita hanya fokus meriksa ini ini atau angka-angka angka-angka gede disini yang gak gede sebenarnya itu ada fokus lain yang kita harus periksa tapi kan ini kan hanya apa data satu kesatuan kan jadi kita gak bisa generalisasi lalu kita ambil sampah yang jahat jadi kita perlu namanya disini salah satu metodenya adalah RSF RSF ini komisnya itu adalah ini 2 ini 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 mungkin kalau bisa boleh nanti nah RSF nah RSF itu dihitung dari kan tadi kita punya ini ya punya data per klasifikasi per ID customer jadi nanti misalkan aku reset dulu dari awal ya nah awalnya kan seperti ini dalam melakukan RSF kita harus meng-sort terlebih dahulu pertama berdasarkan ini berdasarkan jumlah baru nanti berdasarkan per ID customer jadi waktu kita sort di sini nanti itu sortnya kan dua tingkat ya yang pertama itu berdasarkan ammo-nya dulu dari besar ke kecil terus kita strategisasi lagi per ID customer dari ASAPJET tidak apa-apa oke ASTEX yes oh kayaknya kembali oke nomor dulu nomor dulu resep itu kan tadi bilangnya itu adalah angka terbesar angka terbesar dibagi angka terbesar nah kalau misalnya kita begini kan langsung apa angka terbesar punya angka terbesar terus kita tarik ke bawah kan ada beberapa yang tidak denariable ini tuh udah ini udah dibagi sama ID customer lain kenapa masih hitung nah kalau misalnya kita mau ngebagi yang bawah berarti kan harus sama sama yang dibawah ini kan ID jadi kalau misalnya sama baru boleh kita bagi kalau misalnya tidak ya sudah kita gini saja jadi misalkan satu mobil yang juga lagi di bawah kita bisa lihat siapa yang perilakunya itu yang di 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 ini lebih aneh lagi bahkan ada yang sampai sampai 90 kali ini percintaan ini dia bebas kalau misalnya mau di kreaksikan supaya semuanya kelihatan kenapa kelasis oh ini dari satu sampai satu sekolah sekolah jadi kalau misalnya kita lihat dari sini kan satu itu normal ya tidak ada perbedaan secara fisius dari terbesar ke N sama N ke satu ya nah nanti mungkin kita bakal fokus kalau misalnya segera resep ini lebih lebih dari 5 maka ini kita kalau 14 ini pasti ketahuan kita yang disini punya satu supplier ini supplier customer ini punya tiga transaksi tapi transaksi itu agak aneh 16 15 terus 4 ini agak aneh hanya dari 15 ke 4 ke loncatan agak tinggi jadi sebentar itu dia biasa terangkap 15 ribu ke atas atau biasanya 4 ribu tapi juga terangkap di kakak ini kiranya malah tidak tinggi harus di arah sini kita bakal merikanya kalau dia lebih dari akan lebih dari 3 3 2 kan kalau kalau lebih dari 3 2 kan ini 100% terus kayak ratifikasi waktu itu sampling misalkan ini 50 terus misalkan ini 20 terus ini 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 5 terus ini 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 sesuai judgment melalui terlalu sehingga ini tidak tahu sih kalau ini bakal keluar hujung atau tidak soalnya ini agak spesifik ini agak yang terakhir ini adalah misal rekon sebenarnya waktu aku dapat dari minggu lalu sebenarnya kurang lengkap sih tapi gak apa-apa gitu aja oke oke dia hanya mengecek apa di rekon koran itu apakah sudah ada catatan di buku bank terus sama sebaliknya apakah catatan di buku bank itu sama juga apakah ada di rekon koran ya kan karena ini masing-masing punya kode identifitas yang sama kita kita pakai kode kapal yang tidak terlalu kita cuman ini sama buku besar bank ini kita tinggal cocokin kalau misalnya tidak ada dia bakal NA jadi kita terus kalau ngeban dingin yaudah kita kan cuman ini sebenarnya lokap lokap biasa juga kan ingin lokap tinggal lagi kita tinggal lagi disini disini kita tambahin sendiri jadi hasil lokap doang ini malah aku melihatnya cuman latihan biasa nah dp total ini adalah dp total itu 2 2 2 3 2 2 2 3 4 5 6 5 6 6 6 7 7 7 8 8 Ini kayak cuman luka biasa, tapi kan banyak bank statement sama big statement itu kan kalau menurut bank itu, kalau dia dari Madrid kan kredit, kalau misalnya dia si nasabah yang lari kredit kan jadi kredit makanya nanti kita mirror ini kredit, ini juga kredit, ini juga kredit, ini juga kredit, ini juga, ini juga eh, dia sebenarnya di mirror juga sih, di mirror ke kredit, ini juga juga ini, dapat, saya tadi luka biasa, ini 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5, di kredit, kalau kreditnya 4 ya kredit 5, kreditnya 4, nanti kredit di sini, kredit 4, di kredit saja kalau, ya ini emang sekilas sih gak dengan beda ini juga sekilas gak dengan beda, yang beda sih cuman di NA ya kalau ini kan cuman conditional formatting biasa ya conditional formatting di sini, intinya kalau misalnya ini NA, semua ini merah gitu aja sih nih yang rekon, rekon dong, malah tapi aku enggak, aku belum cari tahu, aku ngecek di video kelas lain kok kayaknya enggak apa, belum sampai nuruh kayak bikin rekonstitasi statement itu ya, kayak, apa, depositing transit, ostening check, kayak gitu-gitu kok aku melihat kok kayak masih, kok kayak enggak ada ya di sini jadi ya gala, apa, rekon dong tuh, kayaknya mungkin itu aja sih, pendek banget oke, nah bagus, nah mungkin aku fokus ke defaultnya aja sih mungkin bakal penting juga kayaknya pasti keluar sih, ya dugaan aja sih di sini sebenarnya yang namanya depresurasi itu kan ini ya ada, sebenarnya ada beberapa metode makanya, sudah kita tahu ada decline di jalan, ada beberapa declin, dari ada track line, sama sum of their budget nah, dia punya rumusnya masing-masing, jadi kita lihat dulu nah, kita punya ini eksosiasi tahun pertama kita punya rumus yang namanya DPD nah, kita punya cost cost-nya itu kan, yaudah ikuti aja, ini udah cukup jelas cost-nya berapa 11, centis-nya berapa 10, eh 1 life-nya masa manfaat 5 tahun terus period period itu maksudnya itu depresiasi tahun ke 1 sampai setelah kemanfaat gitu 1 sampai setelah gitu ini 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 efek pembulatan material ini sebenarnya ini ada ini setelah setelah nah, kita kita 11 luta tapi ini aku saranin cukup pakai DPD atau enggak kalau misalnya mau dipaksa yaudah begini ya ini 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 tarikan centis-nya 10 ini 11 luta ini 11 luta dikurang tan ini apa ini yang salah ini maksa gitu yaudah oke oke 110 ini ya oke oke terus ini CD ini juga bayi nah disini kita punya sel kita punya live masa manfaat yang 5 terus semua gitu solid ini terus period ini ya CD1 terus faktornya faktornya karena double reflame sebenarnya enggak tulis-enggak ditulis juga enggak masalah ini enggak enggak apa-apa karena udah default 2 C seperti ini untuk video untuk strike line tidak susah juga post dan left juga disini tinggal bisa pakai rumus sfln sendiri dia bisa lain terus terus untuk term of daya digit yaudah sfln ini sampai tadi kita punya post kita punya end text terus kita punya masa manfaat terus kita punya tahunin ini kan oke lah ini masih cuma dibeli di awal periode nah gimana kalau misalnya belinya di tengah periode misalkan jenis 13 April ya 12 April lah 22 April kita tahu ini interim ya jadi di tahun pertama hanya 8 bulan terus nanti di tahun apa di seriode ke 6 dia cuma 4 bulan kan gitu silahnya nanti yang bedanya tuh nah aku tekan nanti cuma disini disini ini pasti beda ya karena ini tahun ke 6 ini pasti beda beda ini beda juga pasti ini ini juga beda sama oke hmm bedanya bedanya tuh lumayan banyak jadi harus jadi nah masuk disini rumusnya sama cuma nanti kita tambahin apa kita punya ini kan di jenis 9 tahun 1 nah artinya dari 22 April sampai 31 Deember itu kita ada berapa bulan 8 bulan untuk istilahnya adresiasi sebagian gitu ya ini kan postnya 11 saya lepaskannya 1 ataman 5 period 1 bulan di tahun pertama itu 8 kan ini sebenarnya ini udah pastiin benar sih terutama untuk 5 ini yang sisanya ini tinggal dipaksa aja karena kan tadi kalau misalnya kita pakai DDB itu eh kita pakai planning balance biasa itu pasti nanti bakal ada errornya nah kalau kita lihat disini kita kan tahu kalau misalnya kita pakai main biasa yang DDB sampai bulan awalnya 12 kan ini kebagi 2 ya ada generasi sampai April ini 4 bulan ini sampai Desember ini ada 5 bulan ini kan untuk 8 bulan kan yang DDB biasa ini kan 191 dibagi 8 ini dikali 8 per 12 ya dapat segini terus ini kalau ini 4 per 12 ini 4 per 12 tahun ke 2 ya eh 4 per 12 tahun pertama ini punya tahun pertama ini punya tahun ke 2 ini punya tahun ke 3 dan seterusnya ini punya tahun Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang sisanya tinggal ini 4 per 12 kali periode ke 5. Jadi kayak cuman saling isiin sebagian. Terima kasih. 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 Harus siap-siap aja lah. Sudah. Oke. Mungkin sampai sini. Kalau misalnya. Teman-teman. Ini. Sampaikan keluarnya. Kalau misalnya. Pembahasannya agak. Di sini. Saya mohon maaf. Soalnya ini agak. Berat ini. Minggu-munggu terakhir. Sangat benar juga. Oh iya. Untuk. Untuk info sih. Besok kan. Pas ini ada kisah. Nah. Mungkin di sini. Mungkin bakal. Lebih representatif. Daripada. Beberapa penjelasan yang ada. Atau dari beberapa. Contoh. Contoh materi-materi yang udah ada. Nah. Itu mungkin nanti. Kalau misalnya. Aku bersedia. Nanti. Aku bisa. Kasih. Menyusul ya. Nanti di. Grup. Di grup di update. Jadi. Harapannya nanti. Grupnya ini. Nggak cuma. Tampai di sini aja. Jadi. Kita. Untuk. Ya udah. Sarana. Disputus. Disputus lah. Ya. Ya. Ini juga. Ini juga. Itu juga. Itu juga. Keliatannya sih. Kalau misalnya. Kayak nanya teknis secara khusus. Mungkin nggak. Mungkin kalau sekarang. Susah juga sih ya. Kayaknya sih lebih. Mending. Kalau. Nanya-nya itu. Ini aja. Kalau misalnya. Tiba-tiba. Nemu. 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 Suatu. Kebentuan. Ini nanti. File-file. Terkait. Nanti bakal. Aku kasih. Situasi. Tenang aja. Nanti. 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 cukup aja untuk lebih jelasnya aku saranin aku tunggu nanti ya tunggu nanti ya karena ini pencerpannya kayaknya kurang banyak sih kurang banyak karena materinya jadi untuk eksplorasi juga agak susah apa mohon maaf juga kalau misalkan saya juga khusus agak ini ya agak kurang jelas mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget sampai ini lewat teks atau lewat tipe terserah oke apa aku saksikan aku saksikan pada kali ini aku saksikan temen-temen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh